Halo Assalamualaikum Selamat sore Karena ini sore-sore kan Di perumahan Gila Penghidupan Asri Oke Sesuai judul Yang akan kita bahas Sekarang adalah Berapa sih biaya Pindah kamar mandi Di rumah subsidi Di perumahan Gila Penghidupan Asri Oke guys Kita masuk Sambil lihat-lihat Untuk kualitas rumah subsidi disini Kayak gini guys Untuk pintunya pakai kayu Terus finishingnya pakai pintu Untuk plafon Disini sudah ada penambahan Sudah pakai gipsun Sudah untuk kamar standar Ada dua Dan layoutnya Untuk tengah Seperti ini Area ruang tamu Terus ruang keluarga Untuk ukuran rumah ini Ruang tengah ini kurang lebih 2,5 x 7 Dan masing-masing kamar Kurang lebih 2,5 x 3 Ini dia kamar mandi Area kamar mandi Di perumahan Bia Penghidupan Asri Untuk kamar mandi Untuk kamar mandi Disini Ditaruh di area belakang Karena area tengah Supaya Masih ada sisa lahan Untuk area kumpul keluarga Untuk biayanya Kurang lebih Sekitar 5 juta Tergantung Keramik Untuk area kamar mandi Minta ditambah Lebih banyak lagi Atau enggak Untuk atapnya Itu sudah didak Bos Area kamar mandi Disini Jadi Untuk kloset Standar Tetap pakai Jongkok Seperti ini Terus Atapnya sudah didak Untuk area toren Untuk keramik Ukuran 40 Kali 25 Ada 3 tingkat 3 sap Untuk lantainya Ukuran 25 Kali 25 Untuk pintunya Sudah pakai Pintu seperti itu Pintunya pakai Pintu Atom Oke Jadi seperti itu Untuk penambahan biaya Dari Standarnya Yang ada di dalam Terus Ditaruh Di dalam sini Terus Dipindah di area Belakang rumah Itu Biayanya Di biaya Penggitan Kurang lebih sekitar 3 juta Eh 5 juta Oke guys Terima kasih Jangan lupa like Share dan subscribe Nanti Tak kasih Untuk Biayanya Apabila Mau Bangun Dapur Di belakang rumah Itu Kurang lebihnya Berapa Nanti Akan saya Buatkan Videonya Jangan lupa Subscribe Karena subscribe Itu gratis Dan kalian mendukung Channel saya Terus Kembang Oke Sambil promo ya Bas Di rumah Blok C Belum laku Ada 2 unit Yang satu Harga Sekitar 200an Yang satu 250an Oke Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Terima kasih